Tetapi menjelang satu milu sekarang yang dibutuhkan, baru dikasih sembako rakyat. Tetapi hanya untuk mencari suara. Innalilahi. Jadi keprihatinan saya itu, oleh karena itu, saya sudah sampaikan kepada siapapun, organisasi apapun, kalau saya diajak untuk membela agama, bangsa, dan negara ini, ya, mensejahterakan rakyat, saya ikut, mau dijadikan sebagai anggota pun, saya ikut. Dan saya tidak ingin apa-apa. Ya, saya usia sudah 65, sudah dapat bonus. Apalagi Pak Harto tadi, Pak Selamet, Pak Narko, kita ini sudah bawa tanah. Tidak ingin apa-apa lagi, tetap selamatkan anak cucu bangsa ini. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi, saya sampaikan berkali, saya tidak ingin apa-apa. Enggak. Kalau seandainya Undang-Undang Dasar 45 sudah kembali ke aslinya, di situ ada proteksi terhadap pribumi Nusantara, saya tidak mau seperti Singapura, saya tidak mau seperti Amerika, yang Indian itu hilang dari peredaran, kemudian saya juga tidak mau seperti Aborigin di Australia. Kita sama-sama bangun negara ini, tetapi bahwasannya ada resolusi PBB tentang pengakuan terhadap hak-hak masyarakat pribumi. Jadi, ya sama-sama kita bangun. Ya, Puntan, yang ada warga negara Indonesia dari bangsa lain, ya sama-sama kita. Makanya saya di dalam, Puntan, di dalam UUD 45, itu adendumnya, salah satu saya sarankan untuk pasal 6. Pasal 6 kan, Presiden adalah orang Indonesia asli. Sekarang kan sudah dirubah. Presiden warga negara Indonesia, yang sejak kelahirannya dia berada di Indonesia, sudah bisa jadi Presiden. Jadi kalau negara X ingin menguasai Indonesia, dengan Undang-Undang Dasar 45 palsu, tidak perlu saya invasi. Saya siapkan agen saya, suami istri, saya luncurkan ke Indonesia, ya, kemudian begitu anaknya lahir, ya, 40 tahun kemudian, atau sekarang sudah dirubah, ya, kan, untuk kepentingan pencalonan WAPRIS, jadi 35 tahun, kan, gitu. Itu dia siap untuk jadi Presiden Republik Indonesia. Operasi Intelijen Strategis dengan kekuatan saya, saya jadikan si agen saya jadi warga negara Indonesia, ya, kemudian dengan kekuatan, kekuatan duit saya, saya pilih kekuatan di sini, kalau di Kopassus itu ada yang terkenal namanya operasi Sandiuda, itu Pak Narko itu, ya. Jadi itu untuk menguasai NKRI ini. Jadi, sadar enggak? Sadar enggak? Ya, perpolitikan kita semuanya sudah transaksional, yang punya duit, ya, jadi. Jadi bayangkan, ya. Betapa mudahnya dengan peraturan sekarang, kekuatan asing menguasai NKRI. Ini yang menjadi kegundahan saya. Maka saya bilang, sebelum saya game over, ya, untuk membela bangsa dan negara ini, plus agama, kenapa agama? karena menurut saya komunis sudah masuk ke semua lini kehidupan berbangsa dan berdara. Makanya saya tekankan agama, karena bagi komunis agama itu adalah racun. saya harus berada di posisi itu. Jadi saya siapkan diri saya, ya, saya siapkan untuk mewakafkan diri saya untuk kepentingan itu. Dan saya terserah, sudah sampaikan kepada anak istri saya. Pada saatnya, Ibu Perti memanggil, kalau memang itu untuk kepentingan agama bangsa negara, saya sudah cukup untuk tanggung jawab saya sebagai orang tua maupun sebagai suami. dan izinkan saya untuk ikut bergabung dengan rekan-rekan seperjuangan yang tetap fokus untuk berjuang untuk agama bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, ini, kenapa kita ada ini? Karena pemakjulan ini ikut di dalam. Karena satu, tadi saya sumpah saya sebagai prajurit dan itu adalah sumpah perorangan. Dan yang kedua, memang situasi NKRI sekarang ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ibu Pertiwi sedang sakit, perlu dibantu, perlu diingatkan, yang sekarang sedang membau reksok, kira-kira begitu. Yuk kita sama-sama. Saya berharap, mudah-mudahan, kita tidak pesimis, Pak Harto, walaupun memang kalau secara normatif, sekarang ini pemerintahan, kalau orang Sunda bilang, pemerintahan kumaha air. Semua gue, gue yang berkuasa kok. Ya kan? Nggak akan, Pak, secara normatif, nggak akan bisa digoyang. Nggak bisa. Tetapi paling tidak menyadarkan masyarakat bahwa situasi ini harus ada perubahan. Pak Jokowi, jangan main-main dengan kekuatan rakyat, Pak. Pak Jokowi, jangan main-main dengan kekuatan rakyat, Pak. selamat menikmati